Hai, namaku Mila, dan ini adalah Morvel, peliharaan ajaibku yang bisa berubah jadi apa saja. Wow, dari mana semua mainan hewan peliharaan ajaib ini datang tiba-tiba? Morvel tidak tahu. Ayo kita bersihkan semuanya, jadi kita bisa memecahkan misteri ini. Ya! Hmm, tapi kita hanya berdua, dan mainan ini banyak sekali. Wow, ada dua Morvel. Kerjasama. Kerjasama. Semuanya akan jadi lebih mudah jika kita bekerjasama. Tapi, bagaimana kita bisa mendapatkan semua mainan ini? Dan juga dua Morvel. Itu karena Dabler. Kekuatan sihirnya bisa menciptakan salinan apapun. Saru! Hmm, siapa ya itu? Selamat pagi, Pak. Kami adalah anggota pramuka sungguhan. Dan kami menjual cookies. Sepertinya lezat. Hmm, kurasa aku mau cookiesnya. Oh, tidak. Mila, Morvel, para bandit mencuri Dabler. Oh, kita harus menangkap mereka. Tapi mereka sudah terlalu jauh. Apa yang kita bisa gunakan untuk menangkap mereka? Hmm, sepeda Rada Tiga. Masih kurang cepat. Morvel, berubahlah menjadi mobil polisi yang super cepat. Itu mereka. Oh, gawat. Lari. Kemana mereka pergi? Aku yakin mereka ke arah sini. Hah? Lihat, Morvel. Mereka ada di belakang kita. Bagaimana mereka ada di sana? Sekarang kalian tertangkap. Dabler tidak bersama mereka, Morvel. Kemana kalian membawa Dabler? Dabler? Mungkin dia bersama bandit instrumen dan bandit bulu. Terlalu banyak bandit. Atau dia bersama bandit Morvel. Tidak. Morvel, berubahlah menjadi... Dan kami adalah bandit blaster. Iya. Morvel. Mobil bandit yang baru bisa menggunakan kekuatan peliharaan ajaib manapun tanpa perlu menjadi pasangan manusia mereka. Dan dengan adanya Dabler, kita bisa menyalin diri kita. Roda, kita tidak mau jadi bandit Roda. Kita akan jadi... Bandit penjepit kertas. Kami, para bandit Morvel, telah mencuri Morvel. Bagus. Ayo kita ubah dia jadi bulldozer agar mudah mencuri roda mobil. Tidak. Ubah dia jadi pinset agar mudah untuk mencabut bulu. Kalian konyol. Kalian yang konyol. Kalian yang konyol. Oh, Morvelnya banyak sekali. Morvel, berubahlah menjadi bulldozer. Morvel, berubahlah menjadi pinset. Morvel tidak melakukan apapun. Tentu saja tidak. Karena kita belum memasukkannya ke mobil bandit. Jangan lakukan itu. Jika kamu mengeluarkan Dabler, kita hanya tinggal berdua lagi. Kita kabur. Morvel punya rencana. Kita berubah jadi apa? Tidak. Morvel tidak punya rencana. Sepada Roda Tiga. Tidak. Itu tidak cukup kencang. Morvel butuh Mila. Akhirnya. Aku harus membawa Morvel kembali. Mila, Mila tolong Morvel. Mila, buat rencana. Hai, Morvel. Ya, tapi ada terlalu banyak bandit. Jika mereka kerjasama, kita tidak bisa apa-apa. Bandit tidak bekerjasama. Bandit cuma bertengkar. Sungguh? Kalau begitu, kita punya kesempatan. Morvel satu. Berubahlah menjadi T-Rex. Morvel dua. Berubahlah menjadi robot. Morvel tiga. Berubahlah menjadi kipas besar. Sekarang kerjasama untuk meniup bulu-bulu itu. Oh, tidak. Morvel empat. Berubahlah menjadi lereng. Bandit Dabler, kita butuh lebih banyak bulu. Tidak. Kita butuh roda. Lebih banyak roda. Itu ide yang konyol. Kamu itu ide yang konyol. Tidak, kita butuh roda. Bulu. Ini saat kita membebaskan Dabler. Dadah, Morvel lain. Daaah. Dadah. Oh, tidak-tidak. Bukan itu yang harus kita lakukan. Iya, begitu. Morvel. Berubahlah menjadi robot besar untuk menangkap mereka. Hah? Apa? Oh, tidak. Dan kemudian ada empat Morvel dan empat bandit. Dan kejadian itu sangat seru. Wow. Kedengarannya sangat menakutkan. Tidak menakutkan. Tapi para bandit tidak bekerja sama. Dan kami kerja sama. Dengan begitu, kami selamatkan Dabler. Dan kemudian hanya tersisa satu Morvel lagi. Lua Morvel. Lua apa lo, Kang? Hei, Yorn. Iya, Stein. Aku senang kamu adalah bandit yang tersisa. Saat yang lainnya menghilang. Oh, aku juga, Stein. Selamat malam, Yorn. Selamat malam, Stein. Aku harus melakukan sesuatu, Morvel. Tapi itu rahasia. Kamu tidak boleh ikut. Hah? Morvel mau ikut? Maaf ya, Morvel. Tapi tidak boleh. Dadah, Morvel. Mila! Mila! Oh, ada apa, Morvel? Ah, ayah tahu di mana Mila? Hmm, tidak tahu. Maaf ya, Morvel. Mila! 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 Ada apa, Morvel? Nih, Mila di sini. Tidak, maaf ya. Hari ini aku belum melihatnya. Aat, Mila di sini. Mila di sini. Apa? Tidak. Mila tidak ada di sini. Ha, ha, ha. Ha, ha. Mila di kebun binatang. Tidak, Morfel. Dia tidak ada di sini. Mila di sini. Tidak ada, Morfel. Dimana, Mila? Dimana, Mila? Morfel menangis. Tidak di kotaku. Ayo, Morfel. Pasti Mila sedang menunggumu di rumah. Jangan sedih dulu, Morfel. Morfel, kamu belum memeriksa halaman belakang. Kejutan! Mila! Selamat ulang tahun, Morfel. Nah, sekarang buka kadomu. Yeay, Mr. Action! Keadilan tidak pernah tidur. Tapi kamu harus tidur 10 jam per hari. Sekarang waktunya memperantas kejahatan. Setelah kamu menggosok dikutu. Lihat, Morfel. Ada dinosaurus di mana-mana. Wow! Ah, Mila dan Morfel, bagaimana tentang taman dinosaurus yang baru ini? Taman dinosaurus? Benar. Bapak dan Profesor Rashid membawa dinosaurus ini ke masa kita. Karena semua orang suka dinosaurus. Bukan begitu, sobat kecil. Benar sekali. Bukannya ini berbahaya. Tentu tidak, Mila, kalau yang ini aman dan dia tidak makan manusia. Baguslah kalau begitu. Tapi, Mila, kalau T-Rex yang ini... Kelihatannya itu tidak aman. Tenang saja. Ini kandang terkuat di dunia. Asal jangan sentuh tuas ini ya. Ini yang mengontrol pintunya. Coba lihat. Ah, tuasnya macet. Semuanya lari! Cepat, Morfel. Berubahlah menjadi T-Rex juga. Kembali ke masa lalu. Mila, ada dua dinosaurus yang berhasil kabur ke kota. Jika bisa membawanya kemari, Bapak akan mengembalikannya ke masa lalu. Baiklah, ayo Morfel. Berubahlah menjadi helikopter. Tolong, hentikan. Itu kan bukan pohon. Hmm, sepertinya dia lapar deh. Aku rasa kita bisa memancingnya dengan makanan, berubahlah menjadi robot. Ambil pohon itu, Morfel. Hmm. Tinggal satu lagi. Hah? Pasti ada kejadian di luar taman. Hei, cepat menyingkir! Oh-oh-oh. Dia kuat, tapi tidak sekuat dirimu, Morfel. Berubahlah menjadi bulldozer. Hei, Dino! Sekarang angkat dia, Morfel. Terima kasih, Mila dan Morfel. Tanpa kalian, kami pasti benar-benar kualahan. Kerja yang bagus. Tapi bagaimana dengan taman ini? Tanpa dinosaurus, tamannya jadi terlihat membosankan. Nah, bagaimana jika Bapak mengadakan piknik? Hmm, ya, piknik. Bersama dinosaurus. Apa kamu mau ikut trik-or-trik bersama kami, Phoebe? Maaf ya, teman-teman. Tapi ibuku tidak pernah mengizinkanku trik-or-trik. Halo, sayang. Oh, oh ya. Sayang sekali. Ayo kita pergi, Morfel. Ibu minta maaf, Phoebe. Tapi kamu seorang penyihir. Kamu tahu apa yang terjadi pada penyihir saat matahari terbenam waktu Halloween? Semua penyihir jadi jahat. Ya, benar. Siapa yang percaya cerita kuno seperti itu? Dadah dan terima kasih. Wow, lihat semua permen ini. Sayang sekali Phoebe tidak ikut bersama kita. Wow, Morfel. Itu kostum yang sangat keren. Bukan begitu? Morfel lebih menakutkan. Kostum? Bukan, itu pasti bukan kostum. Oh, gawat. Kita harus cari tahu apa yang terjadi, Morfel. Berubahlah jadi laba-laba raksasa. Dan ikuti permennya. Oh, gawat. Apa yang terjadi di sini? Berman. Ikuti mereka, Morfel. Pak, sanalimu. sorry foran suara dan selang tetepan. Sayang setawan. Sayang setawan63. Sayang setawaninta catawan. Sayang. Sayang setawan-san. Sayang setawan siuk dari Phoebe, apa kamu baik-baik saja? Lebih dari sekadar baik-baik saja. Aku belum meminum ramuan tidurku. Dan sekarang, malam Halloween membuatku sangat jahat. Dan aku bisa melakukan yang aku mau. Buat mereka takut, monster permen. Itu tidak akan menakuti kami, Morphle. Perubahlah menjadi tongkorak raksasa. Mungkin zombie bisa menakutinya, Morphle. Aku tahu apa yang bisa menakuti tumpukan permen yang tidak sehat. Morphle, berubahlah menjadi sepotong brokoli raksasa yang menakutkan. Astaga naga, itu terlalu sehat bagi monster permenku yang malang. Waktunya untuk tidur, Phoebe, sayang. Tidak, tidak. Siapa ya itu? Hei, Phoebe, apa kamu mau bantu kami mengirimkan permen ini pada anak-anak lain? Apa kamu mengumpulkan permen lebih banyak dari yang bisa kamu makan semalam? Ehm, begitulah. Ya, ibu rasa baik sekali jika mau membaginya dengan anak-anak lain. Terima kasih, Mila. Ini dia, dua robot kecil sesuai permintaan. Sempurna. Sempurna. Apa itu? Oh, bukan apa-apa. Terima kasih. Dadah. Apa kamu sudah membelinya? Iya. Sempurna. Sekarang ayo kita lihat apa berhasil. Lihat, itu para bandit. Lihat, itu para bandit. Gawat. Ini pasti berhasil dengan baik. Hehehe. Morfo. Mila. Mana bolamu? Jangan pikirkan bolanya. Kita akan main permainan lain. Hehehe. Sekarang ikut denganku. Oke. Morfo, kamu mencari bolanya juga ya? Tidak. Oh. Apa kamu mau main permainan lain? Tidak. Oh. Oke. Apa kamu mau pulang? Tidak. Apa kamu punya ide lain? Tidak. Tidak. Hmm. Morfo, ambil es krim itu. Hahaha. Mila tidak main. Mila. Sikapmu benar-benar aneh, Morfo. Bahkan kamu tidak mau berubah. Tidak. Kamu cuma bilang tidak, tidak, tidak. Ayah, Morfo jadi aneh banget. Mila. Itu hal yang tidak baik untuk dikatakan. Hei, Morfo. Ada apa? Tidak. Apa kamu mau es krim? Tidak. Tidak mau es krim? Pasti ada yang salah. Oh, tidak. Ayah minta maaf, Morfo. Hei, tunggu dulu. Benar kan? Aku sudah bilang, Morfo ini bukan yang asli. Para bandit. Morfo, ambil kembali bolanya? Ya, Morfo. Kamu yang ambil bolanya. Hahaha. Oh, lihat dia. Dia akan melakukannya. Oh, hei, Morfo. Apa kamu mau main? Hahaha. Hei. Ayah. Di sana. Oh, gawat. Itu ayahnya Mila. Tetap tenang. Tetap tenang ya, Yorn. Hei Mila. Apa yang kamu lakukan? Ya. Eh. Taulah. Anak perempuan. Psst. Morfo. Sebelah sini. Psst. Ya, oke kalau begitu. Lakukanlah. Dadah. Dadah, Mila. Dah, ayah. Bagus sekali, Yorn. Sekarang waktunya sedikit usil. Morfo. Gambar dindingnya. Tidak. Tidak. Berikan padaku. Berubahlah menjadi. Mobil polisi. Tidak. Bah, madam kebakaran. Tidak. Kalau begitu, gajah. Tidak. Halo, ayah. Kami pulang. Hai, Mila dan... Morfo. Kamu kotor sekali. Tadi kamu ngapain? Pertama, kami melihat seorang wanita yang meminta kami membantu menemukan topinya yang hilang. Aku kehilangan topiku. Apa kalian bisa membantuku menemukannya? Morfo, berubahlah menjadi anjing pelacak. Dan cari topi itu di segala sisi. Morfo, cari topi. Ya. Wanita itu sangat senang saat Morfo menemukannya. Dan setelah itu kami melihat Pak Jo. Morfo, aku butuh bantuanmu. Mobil deraiku rusak. Morfo berubah jadi gajah. Dan jadi triceratops. Dan jadi robot. Terima kasih banyak ya, Morfo. Apa kamu tidak bisa menderek mobilnya? Ya. Tapi, tapi Pak Lawrence. Kemudian Pak Lawrence meminta kami untuk membantunya. Aku meninggalkan pengoborku di bagian paling atas bangunan. Keren Morfo. Tempat bangunan itu sangat berlumpur. Terima kasih, Morfo. Kamu sudah bekerja keras, Morfo. Tapi sekarang, kamu harus mandi. Mandi? Morfo tidak suka mandi. Morfo, kembali. Ayolah, Morfo. Cuma mandi saja. Morfo tidak suka mandi. Tertanggap kamu. Oh. Tertanggap kamu. Tertanggap kamu. Tertanggap kamu. Kemana dia sekarang? Hehehe, disini rupanya. Oh, oh. Hehehe, ayolah Morvel, kan cuma mandi saja. Tidak. Bertangkap. Tidak, Morvel tidak mau mandi. Tidak, Morvel tidak mau mandi. Akanku bantu, ayah. Oh ya, paling tidak Morvel juga mandi. Hmm, Morvel suka mandi. Apa? Sekarang kamu suka? Hehehe, sekarang ayo kita baca dongeng, Morvel. Ya, dongeng. Oke. Zaman dahulu kala, Mila dan Morvel berjalan melalui hutan. Dan di dalam hutan itu, mereka melihat rumah yang terbuat dari permen. Wow. Mereka sangat lapar dan ingin memakan rumah itu. Oh, gawat. Apa yang terjadi? Mila, raksasa. Tapi aku tidak mau jadi sangat besar. Ayo kita cari obat untuk membuatku kecil lagi. Ya. Ah, seekor naga. Hai, Mila dan Morvel. Apa yang kalian lakukan? Aku berubah jadi raksasa dan sekarang kami sedang mencari obat untuk membuatku kecil lagi. Itu keren sekali. Troy sang naga akan membantu kalian. Hmm, naganya membantu mereka. Ini dongeng yang sangat konyol. Kau tahu, ku dengar mereka bisa menjemuhkan apapun di istana. Di sebelah sana. Bagus. Ayo kita ke sana. Oh, tidak bisa. Aku seorang bajak laut. Ya. Dan ada bayaran untuk raksasa. Oh, gawat. Aku akan melindungimu, raksasa Mila. Morvel bantu. Kabup, Morvel. Oh, tidak. Meriamku. Aku harus kabur. Oh, tidak bisa. Kami menghentikanmu, bajak laut April. Oh, tidak. Apa? Itu terlalu sangat mudah. Yang dibutuhkan dongeng kalian adalah penyihir jahat. Hanya dengan mengalahkanku, Mila bisa kembali jadi kecil lagi. Oh, tidak. Itu penyihir jahat. Kalian tidak akan bisa mengalahkanku. Kita lihat saja nanti. Akanku kirim kembali kepadamu. Aduh, sakit sekali. Aku akan menghentikannya. Kamu tidak akan bisa terbang jika balut bocor. Oh, wow. Robot Morvel, tangkap penyihir. Aku akan membuat portal agar kalian tidak bisa mendekat. Oh, tidak. Oh, tidak. Bagaimana kita bisa menghentikan si penyihir jahat? Eh, apa ada yang mau kukis? Kukis. Terima kasih. Oh, sekarang aku punya ide. Penyihir jahat tidak bisa melakukan apa-apa untuk bisa menghentikan kita dengan mulut yang penuh. Apa? Mila, sang raksasa menangkap penyihir jahat, jadi dia tidak bisa melarikan diri. Aku akan menembaknya dengan meriamku. Ya, dan aku akan gunakan apiku. Cahaya, energi morvel. Aku bukan raksasa lagi. Wuhu. Yeay. Oke, dongeng apa lagi ya yang harus kita baca? Oh, tidak.